Intro Dalam video Mangdayat kali ini kita akan bercerita tentang makam keramat Ratu Bagus Kuning Ratu Bagus Kuning ialah seorang wanita suci yang punya kesaktian luar biasa Ratu Bagus Kuning adalah toko penyebar agama islam di kota Palembang Nak tau cak mano cerita Ratu Bagus Kuning ini? Tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Beraneka ragam budaya bahasa Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir disini Kali ini Mangdayat akan ngajak dolo-dolo untuk berjalan bersiaroh ke makam Ratu Bagus Kuning Yang berlokasi di kecamatan seberang Uluduo Tepatnya di komplek Bagus Kuning Pelajo Untuk menuju lokasi ini gampang Tinggal cari Stadion Patrajaya Pelajo Nah komplek makam Bagus Kuning ini Ada di belakang Stadion Patrajaya Tepatnya di kawasan lapangan gole Pertamina Saat masuk ke dalam komplek ini dulu-dulu jangan terkejut Kalau jingok banyak kawanan kera berkeliaran bebas disini Dan jangan takut juga Karena kawanan kera ini Tidak pernah ganggu para tamu yang datang Dan Mangdayat sudah ngalaminya dewek Fokuskan pandangan dulu-dulu Dengan suasana alam yang begitu asli dan sejuk Di tengah hamparan rumput dan pepohonan yang indah Dan menenangkan jiwa ini Di area makam ini Dulu-dulu akan bertemu dengan jurukunci Yang akan selalu siap melayani para pensiaroh yang datang Mereka melayani dengan baik Dan juga siap menceritakan dan menjawab pertanyaan Seputar makam dan kisah Ratu Bagus Kuning Dari cerita jurukunci ini Bahwa penjarah yang datang Tidak cuma dari Plembang Tapi juga dari luar Plembang Bahkan sampai luar negeri Contohnya dari Malaysia, Singapura Dan bahkan ada yang dari Jerman Ada juga penjarah yang rutin hadir setiap tahun Seperti para leluhur atau keturunan-keturunannya Dan bahkan ada penjarah yang punya hajat tertentu Namun jurukunci juga mengingatkan bahwa Kita harus meluruskan niat untuk penjarah Dan insya Allah mendapatkan karamahnya Dan tetap minta segala sesuatu hajat itu kepada Allah SWT Diceritakan juga oleh jurukunci Bahwa beberapa penjarah yang datang Dengan niat yang tidak sesuai syariat Ataupun berniat buruk Akan mendapatkan hal yang buruk Karena itulah komplek ini Dikatup ke keramat oleh masyarakat sekitar Ratu Bagus Kuning merupakan tokoh penyebar agama Islam Pada abad ke-16 Nama aslinya adalah Putri Mulia Sharifah Mahani Binti Syekh di Syekh Zainal Abidin Al-Abid Yama Dari Putra Syedina Hussein Radiyallahuan Binti Syedina Ali Radiyallahuan Dengan garis keturunan Dari Siti Fatima Az-Zahraw Binti Nabi Muhammad SAW Dikisahkan beliau tetap terjago kesuciannya Yaitu tidak menikah sampai meninggal dunia Beliau diberikan gelar Ratu Bagus Kuning Dikarno ke memiliki kolet yang kuning langsat Dan juga memiliki karomah Yang pacar nyembuh ke berbagai penyakit Juru Kuci menceritakan kepada Mang Dayan Bahwa ada kisah suatu hari yaitu di Pelajo Masyarakat terkena wabah penyakit kulit Yang kemudian masyarakat yang terkena wabah tersebut Dikumpulkan oleh beliau Kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT Dengan sangat kusuk hingga berkeringat Keringat beliau menyebarkan aroma harum Sampai tercium masyarakat yang terkena penyakit Dan seketika itu juga Dengan menghirup aroma wangi dari keringat Ratu Bagus Kuning Penyakit kulit tersebut diangkat oleh Allah SWT Jangan lupa untuk menonton Di tapian sungai musik Sebelum perjalanan Ratu Bagus Kuning ke Palembang Beliau memasuki perairan batang hari Di sini beliau dihadang pendekar setempat yang berilmu tinggi Namun dengan sabar dan memantapkan keyakinan Untuk menyebarkan agama Allah Dan juga bahwa Cukuplah kepada Allah SWT Tempat berlindung dan baginyalah pertunungan Maka akhirnya Ratu Bagus Kuning Mampu menaklukkan para pendekar Di wilayah batang hari ini Setelah mampu menguasai wilayah batang hari Bagus Kuning dan pengikutnya pun Memasukin wilayah tengah kota Palembang Kemudian singgah yang sekarang Dikenal dengan nama Pelajo Di tempat inilah Mereka menempati dataran rendah Yang ditumbuhi pohon-pohon besar Dan rindang Mereka beristirahat dengan nyaman Setelah bermalam barulah Ratu Bagus Kuning menyadari Bahwa tempat tersebut Merupakan wilayah kerajaan Siluman Kera Para Siluman Kera di tempat ini Rasul terganggu dengan kedatangan Rombongan Ratu Bagus Kuning Dan mencoba untuk mengganggu Akhirnya Ratu Bagus Kuning dan Siluman Kera Membuat perjanjian pertarungan Yang isinya Seandainya Ratu Bagus Kuning Kalah dalam pertarungan ini Maka Ratu Bagus Kuning akan mengabdi Kepada Raja Kera Begitu juga sebaliknya Apabila Raja Siluman Kera tersebut kalah Maka Raja Siluman Kera akan mengabdi Kepada Ratu Bagus Kuning Setelah mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak Maka terjadilah pertarungan yang sangat sengit Pertarungan ini terjadi berjam-jam lamonya Raja Siluman Kera memiliki ilmu yang tinggi Raja Siluman Kera pun kalah Dan mengabdi kepada Ratu Bagus Kuning Raja Kera dan prajuritnya bersujud kepada Ratu Bagus Kuning Kemudian Ratu Bagus Kuning mengatakan Janganlah engkau bersujud kepadaku Karena sebenarnya Allah lah yang pantas untuk disembah dan disujud Setelah pertarungan itu Kemudian Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya Mendirikan keraton di kawasan ini Dan menetap hingga beliau wafat Karno pengabdian Raja Siluman Kera inilah Sampai saat ini Kawasan makam Ratu Bagus Kuning Banyak dijumpai kawanan Kera Disanalah Sanak saudara Kekasih hati Menunggu setia Siang dan malam Selalu terkenang Tunggu lah sayang Aku kan pulang Penuturan dari Juru Kunci Makam Jumlah populasi Kera di kawasan ini Diperkirakan berjumlah 400 ekor Diceritakan bahwa Kera ini merupakan prajurit Raja Kera disebutkan bernama Kondor Saat ini kawanan Kera ini terbagi menjadi dua kelompok Yaitu yang berado di kawasan makam Dan yang berado di luar kawasan makam Kera yang berado di luar kawasan makam Tidak boleh masuk ke dalam makam Namun sebaliknya Untuk Kera yang berado di dalam makam Boleh keluar dari kawasan makam Di sanalah Sanak saudara Kekasih hati Menunggu setia Siang dan malam Selalu terkenang Tunggu lah sayang Aku kan pulang Di dalam video yang singkat ini Sulit rasanya untuk menceritakan Kisah Ratu Bagus Kuning secara utuh Oleh karena itu Dari pengalaman berjarah disini Mang Dayat merekomendasikan Dolo-dolo terutama Wong Plemang Jangan sampai melewatkan pengalaman Dan menikmati keindahan Suasana makam Yang sudah Saro kita temui Di luar komplek ini Suasana yang asri Buat kita terbawa ke masa silam Kemudian Dengar ke juga Kisah Ratu Bagus Kuning secara utuh Dari Juru Kunci Yang siap sedia Untuk menceritakannya Dan jangan lupa Luruskan niat kita Untuk berziarah Dan mengirimkan Al-Fatihah Kepada beliau Demikianlah video Mang Dayat Mengenai Kisah Makam Ratu Bagus Kuning Pelaju Terima kasih Untuk dulu-dulu Mang Dayat Yang selama ini Sudah share Dan ngenjuk Komentar membangunnya Agar channel Mang Dayat ini Bisa terus berkembang Kalau ada yang kurang Berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayat Mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat Mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menghiasi kota ku Barembang Tidurkanku Dalam pelukan Al-Fatihah Pal-alimu Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton